Lensa murah di bawah 3 juta, autofocus kenceng, tajam, dan gak ada chromatic aberration Mantap bukan hasilnya Baru aja aku terima lensa dari Maker Mari kita buka ya Wow, bau-bau lensa baru Plastik lens hood Kartu garansi user manual Oh, kita quick test nih Test di halaman rumah dia Oh, oke, itu foto pertama Menggunakan lensa ini Maker, Mikey, Mikey Entahlah yang mana yang bener cara nyebut brand ini Yang jelas aku udah denger brand Mikey ini Udah lumayan lama, udah beberapa tahun lalu Waktu kameraku masih di Sony A6300 Nah, saat itu lensa Mikey hanya ada yang budget manual lensa aja Format lensa ini adalah full frame Focal length-nya 50mm Rentang aperture-nya itu dari F1.8 hingga F16 Jarak fokus minimumnya 63cm Struktur lensanya terdiri dari 7 groups dan 11 elemen Menggunakan ukuran filter atau filter thread di 58mm Menurut penjelasan websitenya, mikeyglobal.com Lensa ini tajam di semua aperture Menggunakan struktur optik terbaru dengan bobot yang ringan Menggunakan teknologi multi-layer coating yang katanya digunakan di kedua sisi lensa Yang mampu menghasilkan warna yang lebih realistis Memiliki 9 aperture blade sehingga bokehnya lembut Oh ya, terdapat lapisan silikon di bagian belakang Ini untuk weather shield-nya Dan ada sebuah lubang USB Type-C Ini untuk upgrade firmware Terus di bagian ini terdapat AF-MF switch Untuk fokus ring-nya ini terasa smooth ya Hampir linear katanya Kekurangannya ya hanya satu itu nggak ada aperture ring Jadi buat ganti aperture secara fisik itu nggak ada di sini Tapi beberapa temanku itu Mereka udah terbiasa katanya ganti aperture di kameranya aja Secara elektronik lah Ini kita lagi di jalan Mau ke lokasi buat foto maternity Langsung aja aku pakai lensanya buat kerja beneran Jadi pasangan yang foto maternity ini adalah yang punya studio Ini pertama kalinya juga moto di sini ya Untuk background pertama Aku pilih tembok dengan motif industrial acian gitu Wuis, lensa ini memang lumayan detail dan lumayan tajam ya Review di layar kameraku Aku set black and white aja ya Biar lebih fokus lihat komposisinya pas moto Hanya ngefek ke JPG-nya Jadi JPG-nya jadi black and white Sementara RAW-nya tetap berwarna Nanti yang dieditkan yang RAW-nya Semua foto aku ambil di bukaan terbesarnya Yaitu f1.8 Dengan settingan seperti yang teman-teman bisa lihat di rekaman layar kameraku Untuk fokus aku set ke wide Kadang tap fokus juga ke bagian tertentu Biar dapetin area fokus yang diinginkan secara cepat Teman-teman bisa lihat Kalau autofokus lensa MyKey 50mm f1.8 ini lumayan cepat ya Bisa ngejar fokus di mata juga Mari kita bandingkan lensa MyKey dengan lensa kasta tertingginya Sony Yaitu dengan lensa 50mm G Master f1.2 Untuk perbandingan aku set bukaan di kedua lensa sama-sama di f1.8 Dari foto pertama ini kita bisa lihat Kalau rendering lensa MyKey lebih warm G Master lebih netral Lebih putih Ini WB-nya sama-sama di 5000 Kelvin Terus untuk micro contrast, detail, dan ketajaman Pastinya lebih unggul lensa G Master Ya harusnya begitu lah Kan harganya beda jauh banget Selain itu ternyata focal length G Master lebih lebar daripada MyKey Lebih lebar beberapa milimeter saja ya Entah kenapa lensa third party budget yang pernah aku coba Seperti Viltrox, Samyang VDSLR, dan 7RT Sehan itu kasusnya sama Focal length lebih sempit beberapa milimeter Dari yang semestinya CA atau chromatic aberration Hampir tidak terlihat ya di lensa MyKey ini Sama lah dengan G Master Kalau nggak dibandingin berdampingan kayak gini Dan nggak terlalu di pixel peeping Orang nggak bakal ngeh beda kedua lensa ini Taunya lensa MyKey ini tajam dan minim CA Udah gitu aja Menurutku worth it banget sih lensa MyKey 50mm f1.8 ini melihat dari perbandingan harganya dengan lensa G Master Jadi sesi foto selanjutnya Aku pindah ke background yang dominan warna putih Sekalian tes backlight dan nyariin chromatic aberration Mumpung ada jendela dan matahari di luar lagi terik Saling lihat Saling lihat Ya bagus sambil senyum sedikit Ternyata ada juga chromatic aberration berwarna hijau Dan ini tipis banget ya Agak susah terlihat sih sebenarnya Ternyata ada juga Kepalanya didekatin deh Ya ya tahan Senyum Ketawa ketawa gitu Senyum 2 Tengka deh Ya tahan tahan Gue udah lepas nih Tangan kanan tetep ya tahan Ya tahan Tahan Bagus In cinem Cement Lampau in saat enggak dibanding-bandingin dengan lensa lain terutama lensa G Master lensa Makey ini mampu menghasilkan foto yang tajam bokehnya juga udah bagus tahun 2024 buat temen-temen yang nyari lensa full frame 50mm f1.8 aku rekomendasiin buat beli lensa ini aja karena aku aja terpana dan terpesona loh melihat hasilnya coba kayak negar nanti coba lihat kameraku dicermin ya ya tahan senyum satu kanan ya gua nidurin dulu deh carang ngintip dulu coba yang dua tangan, nah tuh 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 itu tiga orang ya bagus nih nggak senyum liatin diri sendiri dicermin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harga lensa ini sangat affordable hanya 2,7 jutaan aja ya dibandingkan dengan lensa Sony yang 50mm yang plastiki nifty-fifty itu itu harga barunya masih di 3,3 jutaan jadi harga lensa Makey ini cukup bersaing di pasaran dengan hasil yang udah dibandingkan tadi dengan lensa Sony G Master dan saat video ini dibuat lensa ini tersedia untuk 3 tipe Mount yaitu Nikon Z Mount, Sony E Mount dan Leica L Mount jangan lupa buat temen-temen yang pengen beli lensa Makey ini, MyKey ini, linknya aku taruh di deskripsi oke segitu aja konten kali ini, see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati